selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati masalah ekonomi, masalah sosial dan lain sebagainya itu pasti berkembang ketika sudah ada pembangunan mega project ya tapi jangan sampai istilahnya hal itu membuat negara itu istilahnya terpuruk ya semoga Allah SWT melindungi negara-negara kita sehingga negara kita menjadi negara yang nah disini guys kita akan langsung menonton videonya tapi terlebih dahulu jangan lupa untuk teman-teman like, share, komen, dan subscribe-nya video ini dan juga subscribe channelnya top 5 negara ku langsung saja kita play videonya let's go oke, jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe-nya guys linknya ada di deskripsi ya anda boleh lihat pada hari ini negara-negara di Asia Tenggara semakin agresif untuk membangunkan project-project mega yang memberi impak positif kepada ekonomi sosial politik dan sebagainya kepada negara-negara mereka betul, betul ada yang masih di fase perancangan dan ada juga yang sudah dalam pembinaan oke projek-projek mega ini penting kerana untuk memenuhi peredaran ekonomi dan teknologi semasa dan akan datang supaya tidak ketinggalan dengan negara-negara lain yang semakin berkembang dan maju pada video kali ini admin tertarik untuk membahas mengenai 5 projek mega di Asia Tenggara untuk mencapai status negara maju sebelum itu jangan lupa tekan butang subscribe dan notifikasi supaya anda tidak ketinggalan untuk fakta-fakta menarik yang akan datang oh, New Clark City Filipina ya terletak dalam zon ekonomi khas Clark di Bandar Bamban dan Capas di wilayah Tarlak, Filipina oke ia mempunyai keluasan kira-kira 9.450 hektare dan akan menampung mantap kalau kita lihat dari istilahnya desainnya ini guys ini keren banget loh istilahnya wow ada stadion juga disitu ya kan ada menaranya juga banyak sekali ini guys keren banget oke Upacara pecah tanah Telah dilakukan pada 11 April 2016 Yang dirasmikan oleh Presiden Ketika itu Benigno Aquino III Bandar ini Akan menyediakan pengangkutan awam Sistem bus BRT Lapangan terbang antarbangsa Dan sebagainya Keren Apakah sudah jadi guys ya Tempat Wan Bengkok Wan Bengkok ialah projek Pembangunan bercampur bernilai 3.9 bilion dolar Dalam pembinaan di Bengkok, Thailand Bangkok, Thailand Pembangunan tersebut terdiri daripada 5 menara pejabat grade A Dan 3 menara hotel Bangsa Puri Bangunan tertinggi di kompleks Wan Bengkok ialah signature tower Iaitu 92 tingkat Dan ketinggian 436 meter Dan akan menjadi Bangunan tertinggi di Thailand Setelah siap dibina Wow, mantab Pembangunan ini akan disambung Ke stesen MRT bawah tanah Lumpini Oh my god Wan Bengkok dibangunkan oleh Fraser's Property Anak syarikat TCC Group Salah satu konglomerat terbesar Di Thailand Okay Ia dijangka dibuka secara berperingkat Antara 2023 Dan 2026 Okay Mantap sih 3 HSR Jakarta Bandung Okay Indonesia ya Jakarta Bandung akan menjadi Project kereta api berkelajuan tinggi pertama Di Indonesia dan Asia Tenggara Dengan panjang landasan 142 perpuluhan 3 km Dan kelajuan operasi 350 km per jam Projek ini dianggarkan menelan belanja 6.07 bilion dolar Dan dibangunkan oleh PT Kereta Cepat Indonesia China Sebuah usaha sama yang dibentuk pada Oktober 2015 Antara konsultium syarikat milik negara Indonesia Dan China Railway International Anak syarikat China Railway Group CREC Walaupun pembinaan bermula pada 2016 Penyiapan tertangguh Akibat pandemik COVID-19 Yap betul betul Operasi percubaan di landasan kereta api Dijangka dijalankan pada November 2022 Project ini ditetapkan untuk memulakan operasi Menjelang Jun 2023 Pengen nyobat nanti guys asli RTS Singapura Johor RTS adalah sistem transit pantas rentas sempadan Yang akan menghubungkan Johor baru Malaysia dan Woodlands Singapura Merentasi selat Johor Pembinaan bermula di bahagian Malaysia pada 22 November 2020 Dan di bahagian Singapura pada 22 Januari 2021 Sistem Rail ini dirancang untuk memulakan operasi pada Januari 2027 Pada setakat bulan Mei Perkembangan projek ini sudah 10% siap dibina Kedua-dua stesen ini akan terdiri daripada kemudahan custom Imigrasi dan kuarantin yang terletak bersamaan di antara kedua-dua negara Apabila siap dibina RTS Link akan menjadi penghubung rail kedua antara kedua-dua negara Selepas KTM Intercity Shuttle tebrau Antara JB Central dan Woodlands Train Checkpoint Mantap ya Oke 1. BNB 118 Oh ini kan udah di ini ya BNB 118 adalah sebuah pencakar langit yang masih dalam pembinaan di Kwadudumpur, Malaysia Bangunan pencakar langit ini didirikan di sebelah stadion merdeka Di mana kemerdekaan Malaysia daripada British diumumkan pada 31 Ogos 1957 Oleh Perdana Menteri Pertama Negara Tunku Abdul Rahman Desain dan reka bentuk bangunan ini juga diilhamkan daripada gambaran Tunku Abdul Rahman Semasa melaungkan kemerdekaan Saya nggak ngeh gitu kan Nggak sadar gitu Ternyata ya kan Ternyata setelah disebutkan oleh admin ini ya kan Terinspirasi Coba kita dengarkan lagi Tunku Abdul Rahman Tunku Abdul Rahman Desain dan reka bentuk bangunan ini juga diilhamkan daripada gambaran Tunku Abdul Rahman Semasa Ah tuh kan Nah ini Tunku Abdul Rahman nya ya kan Semasa melaungkan merdeka seperti itu Dan ini diaplikasikan kepada TNB guys Wow keren banget sih Masa melaungkan kemerdekaan Oh Ketinggian bangunan ini ialah 678.9 meter dan 118 tingkat dan menjadikan ia bangunan tertinggi di Malaysia Betul Asia Tenggara dan kedua tertinggi di dunia di belakang Buj Khalifa Itu itu guys itu loh Poinnya disitu Jadi Tertinggi di Malaysia ya kan Terus setelahnya tertinggi di Asia juga ya kan Dan juga setelah Burj Khalifa guys Tertinggi di dunia Waduh Pembinaan bangunan ini menelan kos 1.55 dolar bersamaan 5 bilion ringgit Bermodalan nasional Berhad atau PNB adalah syarikat yang membangunkan bangunan ini Keseluruhan pembinaan bangunan ini dijangka siap pada tahun 2023 Oke Setelah Burj Khalifa ya Khalifa Itu sahaja daftar 5 projek mega di Asia Tenggara Untuk mencapai status negara maju Jika anda ada maklumat atau cadangan lain Anda boleh tulis di ruangan komen di bawah Alright guys udah selesai videonya Dan gimana komentar teman-teman Istilahnya menabjukkan gak Istilahnya apa yang disampaikan oleh admin top 5 negara ku tadi Bahwasannya 5 mega projek Asia Tenggara ini memang ya Untuk menyandang status negara maju seperti itu Termasuk juga banyak negara-negara tadi yang disebutkan Yaitu 5 negara Yang mana sudah dalam pelaksanaan Ada juga yang sudah jadi Seperti itu guys Dan ya semua pasti ada kelebihan dan juga kekurangan Ada pro dan kontraknya Jadi yang penting adalah kita Bagaimana caranya supaya kita itu tetap ya Bisa menikmati ya kan Bisa menikmati bersyukur kepada Allah SWT Dengan apa yang dilakukan oleh negara-negara kita Seperti itu guys Jadi bersyukur punya istilahnya lapangan stadion Bersyukur istilahnya punya kereta cepat Bersyukur punya TNB Bersyukur punya istilahnya kayak tadi pembangunan ya Pembangunan kota baru yang memang Wow keren banget seperti itu guys Belum lagi insya Allah Indonesia bakalan pindah ya Dari ibu kotanya Jakarta Nanti ke Kalimantan seperti itu Itu bakalan menjadi sebuah hal yang mungkin ya Paling istilahnya ditunggu-tunggu oleh masyarakat Seperti itu guys Oke guys dari pada kelima proyek tadi Mana yang membuat teman-teman istilahnya paling menabjubkan ya Di istilahnya mega proyek Asia Tenggara ini Langsung saja komen di bawah Oke guys itu saja video kali ini Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton video ini sampai selesai Terima kasih top 5 negaraku yang sudah share kepada kita semua Sehingga kita tahu istilahnya mega proyek ya Dari 5 negara ini guys Oke sampai jumpa di video selanjutnya Apabila ada salah kata mohon dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton video selanjutnya Terima kasih sudah menonton video selanjutnya Terima kasih sudah menonton video selanjutnya